Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Ayumu Friani's channel Teman-teman Jadi di video kali ini Aku mau share-share Sharing Tentang arti sahabat Jadi Kalau dari aku nih guys Aku mulai dari aku dulu Ternyata dulu tuh aku pernah Nggak percaya Sama adanya Bahasa best friend forever gitu Soalnya menurut aku Menurut aku nih ya Best friend itu kayaknya cuman di lokasi itu Terus habis itu perpisahan tempat Yaudah kelar gitu Jadi misalnya Aku dulu di Pas SD MI-nya di Dompu sana So aku punya geng sahabat Yang bolak-bolak kemanapun Kita main-main bareng Itu yaudah sahabat disitu doang Menurut aku Kalau udah pesa tempat Yaudah bisa gitu Berarti I will find New best friend gitu Yaudah pindah tempat ke pondok Di pondok aku menemukan sahabat juga Sahabat Yang bener-bener sahabat Karena aku bukan tipe orang Yang Yang Nggak bisa sendiri Bukan tipe orang Yang nggak bisa Harus bentuk geng Atau nggak Berdua Ada bertiga sahabat gitu Yang harus Barang aku terus gitu Hingga akhirnya I just feel Kayaknya Abis ini bakalan Yaudah Abis pondok yaudah gitu Tinggal Pindah pondok yaudah Berarti Aku mikirnya I will find I will find New best friend Again gitu Cuma gitu doang Aku mikirnya gitu Terus pas di kampus Itu aku ketemu Sama temen-temen Ya Best friend lagi gitu Ketemu lagi sahabat gitu Sahabat yang kemana-mana Bareng Yang ini itu Bareng Yang Bener-bener Gimana sih temen kampus sih gitu ya Jadi sahabat gitu Menurut aku gitu Karena itu semua Aku jadi mikir kayaknya Sahabat yang forever Itu Nggak ada Kayaknya mustahil Dia ada gitu Aku cuma mikir kayak gitu Dan ternyata Oh my god Artis sahabat itu ternyata Nggak Dulu-dulu Jadi aku sharing-sharing Tentang Definisi Artis sahabat yang pernah aku denger dulu gitu Definisi sahabat yang pernah aku denger dulu Itu pas aku kecil Mengatakan Bahwa Sahabat itu adalah orang Yang bersama kamu Lebih dari 7 tahun Ini kita bicara selain keluarga ya guys Sahabat itu adalah orang yang selalu bersama kamu Lebih dari 7 tahun Kalau dia sudah bertahan bersama kamu Selama 7 tahun Artinya dia 95% akan menjadi sahabatmu Sehidup dan semati sampai tua nanti That's what I hear Hear Ya Ringan Mendengar gitu Terus aku denger lagi Pas udah agak-agak dewasa gitu ya Dengan bahwa sahabat itu adalah Seorang yang selalu bersama kamu Dimanapun Yang bareng kamu Kemana pun Kamu Pergi Dan menemani kamu Dan podisi apapun gitu Ternyata aku denger lagi Definisi sahabat itu ternyata adalah orang yang selalu mendorong kamu Keluar dari keburukan kamu sendiri Kejelekan kamu sendiri Bahkan jikapun dia tidak bersama kamu Meskipun dia tidak bersama kamu di setiap waktu dan tempat Tapi dia mendorong kamu untuk keluar dari keburukan-keburukan kamu Itu adalah sahabat kamu Mau gak mau gitu Nah Aku juga pernah dengar bahwa Ada yang mengatakan bahwa sahabat itu adalah orang Yang Tahu Busuknya kamu Buruknya kamu Dan dia selalu ada di Bersama kamu Dan gak pernah pergi Meskipun dia tahu keburukan kamu gitu Meskipun kalian bertengkar Meskipun kita nih bertengkar hebat Berselisih hebat gitu ya Dan bahkan hal-hal kecil pun kita bertengkarnya sampai mau nangis Woy gila kalau cewek nangis-nangisan gitu ya Kalau cowok mungkin tonjok-tonjok kan It's okay Itu cuma proses ternyata Dan aku hari ini telah menemukan sahabat aku yang menurut aku best friend forever Yang selama ini aku anggap mitos Aku menemukannya sekarang Jadi salah seorang sahabat aku ini aku temukan Dua Dua sahabat Dua sahabat aku Yang bersama aku dari aku kecil banget Sampai hari ini Tidak pernah melepaskan aku gitu Jadi bukan tidak melepaskan Jadi mereka tetap bareng aku Dan selalu menemani aku Di setiap aku membutuhkan mereka Mereka selalu ada gitu Dan thank you for you gitu ya Thank you banget buat kalian yang udah ada di samping aku guys Nah Kenapa aku sekarang percaya bahwa best friend forever itu ada Karena gini Aku punya sahabat Menurut aku setelah dia lulus kuliah Dari sini dari malang Dia bakalan yaudah ngejalan hidupnya sendiri Dia bakalan nemuin sahabat baru lagi disana dan melupakan aku disini Asik Dan ternyata it's not happen Dan dia maksudnya saat aku butuh banget Saat aku dalam keadaan titik terendah banget Dan dia tetap support aku Ngasih aku solusi Dan bener-bener kayak Wow This is the best friend ever I think She Doesn't leave me And Kapanpun Dimanapun Bahkan dia selalu kayak Ngerasa Aku ngerasa dia tuh selalu ada disini Meskipun dia jauh disana Dan mungkin kalau kamu nonton hari ini Kamu bakalan ngerasa gitu Dan ternyata Best friend forever tuh emang ada gitu Kalau misalnya hari ini kalian menemukan seorang yang bertahan Udah lama bertahan sama kalian Mungkin lebih dari 5 tahun Atau mungkin lebih dari 7 tahun Dan akhirnya kalian bersama secara konsisten gitu ya Dan dia berada dalam Lingkungan kehidupan kamu yang jelek Mungkin kamu ngerokok Mungkin Atau kamu suka marah Atau kamu emosian Dan dia terus ngedorong kamu Untuk keluar dari keburukan-keburukan itu Atau bahkan kamu hari ini Sedang bersamanya Please Please Jangan lepasin mereka Please Please hold their hand Please Please Karena kita gak akan pernah nemu orang-orang kayak gitu Untuk kedua kalinya Bener Aku 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 jamin itu Kita gak akan nemu orang kayak mereka Karena Allah ciptakan satu Untuk satu Gitu ya Ya Jadi kalau misalnya kalian cari orang kayak dia Gak akan ketemu Ya cuman dia yang ada Karena kita berbeda-beda Setiap orang tuh beda Beneran beda Kayak kata Ustadzku dulu di ponok Kalau misalnya kalian meminta seorang suami yang seperti saya Ya kalian harus menikahi saya Karena tidak ada lagi yang seperti saya Kecuali saya katanya Berarti kan Ya Berarti kata Ustadzku Jadi kalau misalnya kita meminta seseorang untuk menjadi seperti apa namanya Apa yang kita inginkan Ya Ya Kita gak akan nemu orang selain dia Ya dia itu ya dia gitu Kita gak bisa nemuin dia di dia yang lain gitu Jadi Please Kalau misalnya kalian udah nemuin sahabat yang kayak gitu Jangan pernah lepasin tangan mereka Biarkan maut yang memisahkan Biar Allah yang memisahkan Biar kalian Saling Menyayangi dan mencintai Karena satu sama lain mendorong untuk keluar dari keburukan masing-masing gitu Kalaupun ada yang tahu keburukan kita Dan dia tetap bertahan Dan menjadi sahabat kita Yang jelas tidak Gak ngomong-ngomongin kita yang jelek-jelek di belakang Maksudnya yang gak berkepala dua gitu ya Gak bermuka dua gitu ya Artinya dia benar-benar sahabat kamu Bahkan jikapun kamu harus menangis-tangis gitu ya Mempertahankan dia Agar tetap menjadi sahabat Kamu harus melakukan ini Thank you guys For Udah dengerin curhatan aku Bukan curhat sih sebenernya Kayak sharing aja sih Menurut kalian arti sahabat itu apa sih guys Kalau misalnya kalian punya sahabat Yang ternyata sahabat kalian adalah Orang yang ngejengkelin banget Sobat jengkelin Kayaknya dia tuh dimana-mana gak bisa deh Jaga mulut Kayaknya dia tuh dimana-mana gak bisa deh Tapi kalian tetep bertahan sama dia Dan kalian gak ngomong Maksudnya kalian gak bermuka dua Kalian gak bisa Kalian gak ngomong-ngomongin keburukan dia ke orang lain Kalian Oh my god Kalian sahabatnya Artinya kalian sahabatnya Kalau kamu bertahan bersama dia Dalam keadaan yang cukup lama Dan kamu tahu keburukannya dia Dan kamu tetap berada bersamanya Dan kamu gak bermuka dua Artinya kamu sahabatnya Jadi Oke guys Thank you for Udah denger Suara aku Radio Dari Ayumu Friyani Selamat berlibur guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Untuk membantu aku terus berkembang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax